Ketua DPP Partai Nasdem FN di Koyri alias Gus Coy memeglumi pernyataan dari pengamat politik Rokigerung yang tengah menuai kontroversi karena diduga menghina Presiden Jokowi Dodo. Menurut Gus Coy, hal ini adalah reaksi atas perilaku dari Presiden Jokowi yang dianggapnya tidak konsisten. Hal ini disampaikan oleh Gus Coy dalam keterangannya pada selasa 1 Agustus, seperti dikutip dari Tribun News. Gus Coy menyinggung soal hukum kausalitas, yakni setiap sebab pasti ada akibatnya. Ia lantas menyebut sejumlah kebijakan Jokowi yang dianggapnya tidak adil dan konsisten. Untuk itu ia memeglumi pernyataan Rokigerung dan meminta hal ini jadi pelajaran bagi Presiden di masa yang akan datang. Gus Coy lantas meminta agar Presiden yang akan datang untuk tak membuat kebijakan yang hanya menguntungkan keluarga, kelompok, atau pendukungnya. Sebelumnya diberitakan, Rokigerung dipolisikan imbas potongan video yang berisi pernyataan diduga penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara buruh di Bekasa, Jawa Barat pada Sabtu 29 Juli lalu. Meski dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Rokigerung mengaku tak berniat mempolisikan balik relawan Jokowi tersebut. Rokigerung juga menilai laporan relawan Jokowi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.